Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB masih bisa memperlebar koalisinya dengan menambah anggota partai politik. Hal itu dilihatnya dari kunjungan atau silaturahmi partai politik yang terus dilakukan. Doli mengatakan, bukan tidak mungkin Golkar berharap ada partai politik yang masih belum memiliki koalisi untuk bergabung ke KIB. Misalnya, PDI Perjuangan yang bisa saja merapat ke koalisi tersebut. Ketua Komisi 2 DPR ini menegaskan bahwa hingga kini KIB terbuka kepada semua partai politik. Sehingga adalah hal yang wajar jika semua partai politik di KIB tetap membangun komunikasi dengan partai non-KIB. Jadi artinya ya masih dibuka peluang untuk memperlebar koalisi gitu ya kemudian untuk menyatukan koalisi yang sama ada. Nah PDIP juga kan selama ini memang belum masih masih apa namanya masih belum membentuk koalisi dengan partai politik yang lain. Dan saya kira kalau Pak Jarot atau Pemina PD menyatakan ada kemungkinan juga mempulisi dengan partai politik yang lain ya itu sebuah kewajaran saja. Itu situasi yang memang sangat mungkin terjadi. Kita juga tidak eksklusif. Kita juga memberi kesempatan masing-masing partai untuk juga membangun komunikasi dengan partai politik yang lain di luar koalisi KIB makanya Pak Erlangga ketemu dengan Pak Surya Paloh, ketemu dengan PKS, ketemu dengan Pak Ayy, ketemu dengan siapa saja. Sama juga dengan Pak Zubi Krian, saya juga ketemu dengan pimpin yang lain, Pak Madona juga begitu. Sementara itu, Ketua DPP-PDIP Jarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa hingga kini partainya belum menentukan sikap akan membangun atau justru bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Jarot mengatakan salah satu alasannya karena kerjasama politik untuk pemilu 2024 masih dinamis. Sebab, belum ada satupun koalisi yang sudah menentukan paket pasangan calon untuk maju di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!